Persaingan antara produsen smartphone membuat berbagai ponsel mengalami penurunan harga. Penurunan harga ini menjadi incaran pada pecinta gadget. Selain harga yang terjangkau, spesifikasi menarik juga menjadi daya tarik konsumen. Nah, kira-kira HP apa aja sih yang mengalami penurunan harga? Tonton video ini sampai habis ya, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Supaya kalian nggak ketinggalan rekomendasi termurah dan berkualitas seperti video ini. Yang pertama kita punya Xiaomi Redmi 7. HP pertama yang mengalami penurunan harga di tahun ini adalah Xiaomi Redmi 7. Dengan ponsel yang berukuran 6,26 inci dengan resolusi HD+, telah mumpuni untuk menunjang kamu bermain game dan menonton film. Layarnya juga telah menggunakan IPS LCD yang dibalut aluminium untuk bodinya agar terlihat lebih kokoh. Lalu untuk fitur kamera, ponsel ini terbilang cukup mumpuni, yaitu 12MP untuk kamera belakang dan 8MP untuk kamera selfie. Didukung juga fitur bokeh yang ditenagai oleh teknologi AI. Nah, ponsel ini mengalami penurunan harga dari 2 jutaan menjadi 1,4 jutaan aja. Nah, buat kamu yang tertarik sama Xiaomi Redmi 7 ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, kita punya Samsung Galaxy A20. Ponsel ini telah mengusung layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inci. Untuk dapur pacunya telah menggunakan chipset Exynos 7884B, serta dilengkapi RAM 3GB dan ROM 32GB. Namun tenang aja, kamu juga bisa menambah microSD untuk penyimpanannya hingga 512GB. Dari segi kameranya, Galaxy A20 dibekali fitur kamera utama 13MP dan kamera selfie 5MP. Bisa dibilang ini memiliki spek yang cukup tinggi untuk hape sekelasnya, apalagi untuk baterainya yang cukup besar dalam pemakaian 1 hari penuh, yaitu 4000mAh. Lalu untuk penurunan harga ponsel ini cukup lumayan loh. Dari harga 3 jutaan jadi di bawah 2 juta aja. Nah, buat kamu yang tertarik sama Samsung Galaxy A20, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga, kita punya Samsung Galaxy M30. Samsung Galaxy M30 mempunyai fitur paling menonjol pada kapasitas baterainya. Untuk kalangan hape kelas menengah yaitu 6000mAh sangat besar untuk membuat ponsel ini menjadi daya tahan yang tergolong lama dan awet. Layarnya juga telah menggunakan Super AMOLED. Hape ini dibekali chipset Exynos 9611 dan telah menjalankan sistem operasi Android 9. Untuk performa, ponsel ini menjalankan game PUBG Mobile atau Asphalt 9 juga sudah tergolong lancar dengan mode grafis tinggi. Dari harga 3 jutaan sekarang, ponsel ini menjadi di angka 2 jutaan aja. Nah, buat kamu yang tertarik sama Samsung Galaxy M30, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya kita punya Vivo S1. Kemampuan Vivo S1 untuk menemani aktivitas harian kamu, tidak usah diragukan lagi. Keberadaan chipset Mediatek Helio P65 dipercaya memberikan kinerja yang terbaik. GPU Mali-G52MC2 siap digunakan untuk melakukan browsing, multitasking, dan menonton video dengan mulus. Fitur triple camera turut menjadi tren saat kini karena memperlihatkan bodi ponsel lebih mewah dan elegan. Dua kamera utama 16MP dan kamera selfie 32MP. Dari harga 3,5 jutaan, sekarang Vivo S1 ini ada di angka 2,6 jutaan aja. Nah, buat kamu tertarik sama Vivo S1 ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang terakhir, kita punya Realme 3. Realme 3 mengusung prosesor Mediatek P60 dengan bodi yang dibalut kacar dan memberikan efek lebih elegan. Dengan ponsel berukuran 6,22 inci dan resolusi 720x1520 piksel. Membuat ponsel ini terlihat lebih ramping dan praktis. Untuk kameranya juga dilengkapi dengan dual kamera utama dengan masing-masing 13MP dan 2MP. Lalu untuk kamera selfie-nya beresolusi 13MP yang cukup mumpuni juga. Realme 3 hadir dengan menjalankan sistem Android 9 yang terjamin performa dalam menjalankan aktivitas browsing kamu. Dari harga 2 jutaan, sekarang Realme ada di harga 1 jutaan. Nah, buat kamu tetap bersama Realme 3 ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Nah, jadi itu dia sahabat lunjuk. Rekomendasi HP turun harga terbaik di tahun 2020 ini. Nah, jadi itu dia sahabat lunjuk. Rekomendasi HP turun harga terbaik di tahun 2020 ini. Jika kamu tertarik untuk memilikinya, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah atau kartu yang ada di atas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen juga untuk video selanjutnya kalian merekomendasi apa lagi. Sekian telunjuk topik sekali ini. Belanja bijak dengan telunjuk. Terima kasih sudah menonton video ini.